PENYANYI DANGDUT VIA VALEN Penyanyi dangdut VIA VALEN mengungkapkan ingin cepat punya anak banyak dengan Cefra Yolandi. VIA VALEN langsung mengatakan tancap gas untuk memiliki buah hati. Pasangan VIA VALEN dan Cefra Yolandi keduanya memang baru menikah pada Juli tahun 2022 lalu, tetapi tak sabar ingin cepat memiliki anak yang banyak dari pernikahannya. VIA VALEN dan Cefra Yolandi pun langsung ingin memiliki banyak anak dan berharap secepatnya memiliki momongan. Kita tancap gas ajalah, mudah-mudahan cepat dikasih sama Allah, kata VIA VALEN seperti dikutip pada laman Youtube Cumi Cumi, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pelantun lagu sayang ini ketika ditanya ingin mempunyai anak berapa, ia menjawab ingin memiliki anak sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya biar rame, tutur VIA. Keromantisan pasangan yang baru menikah ini juga dibeberkan oleh VIA VALEN. Ia mengatakan kenikmatan setelah menikah dengan Cefra Yolandi yaitu menjadi lebih leluasa. Karena enaknya menikah itu, kalau udah saling sayang itu pengennya ketemu terus dan belum ada ikatan pernikahan itu nanti jadinya kan fitnah, jadinya orang lain mikir kok belum nikah berduaan mulu, terang VIA VALEN. Perempuan kelahiran tanggal 1 Oktober tahun 1991 ini berujar bahwa menikah bisa terhindar dari fitnah. Tapi ketika kita udah nikah jadi kemana aja tuh enak gitu, gak beban jadi plong, lebih kesitu sih, terus aku sebelum nikah punya list yang aku pengen kunjungi dan akhirnya bisa direalisasiin, ungkapnya. selamat menikmati. selamat menikmati.